Intro Assalamualaikum, selamat datang di SDMT TV Kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor Kita akan bahas satu persatu Kita bahas terlebih dahulu tentang kalor Apa itu kalor? Kalor ialah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah Kalor juga sering dikenal dengan energi panas Selanjutnya, apa itu suhu? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda Taukah kamu apa alat ukur suhu? Alat ukur suhu ialah termometer Sumber energi panas Sumber energi panas yang akan kita bahas yang pertama ada matahari Matahari merupakan sumber energi panas yang tidak akan ada habisnya Walaupun kita gunakan secara terus menerus Matahari bisa kita gunakan untuk mengerikan pakaian Dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya Selanjutnya ada listrik Listrik akan menghasilkan energi panas Energi listrik bisa kita gunakan untuk menyetrika baju Dan untuk membantu keperluan atau kebutuhan kita sehari-hari Selanjutnya ada api Panas yang dikeluarkan dari benda yang terbakar Akan menghasilkan sebuah api Contohnya ada api unggun Selanjutnya yang terakhir ada gesekan Gesekan akan menghasilkan panas Dimana ketika kita menggosok-gosokkan batu Maka akan timbul percikan api dari batu yang kita gosokkan Selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor Kalor dapat berpindah melalui tiga cara Yaitu yang pertama ada konduksi Selanjutnya ada konveksi Dan yang ketiga ada radiasi Coba perhatikan gambar di samping Gambar di samping merupakan contoh gambar Yang menunjukkan bahwa kalor dapat berpindah melalui tiga cara Ada konduksi, radiasi, dan konveksi Perpindahan kalor yang akan kita bahas yang pertama adalah konduksi Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara Tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut Kita lihat contohnya ada batang besi yang dipanaskan di atas lili Selanjutnya ada panci yang dipanaskan di atas kompor yang menyala Yang terakhir ada seseorang yang sedang menyetrika baju Perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi Konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui aliran udara Disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tertentu Contohnya ada seseorang atau kita yang sedang merebus air Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut Kalau kita lihat pada gambar terdapat beberapa perbedaan antara angin darat dan angin laut Angin darat ialah angin yang bertiup dari darat menuju ke laut Angin darat terjadi pada malam hari Kemudian kalau mau membedakan dengan air laut Nanti kebalikannya Angin laut ialah angin yang bertiup dari laut menuju ke darat Angin laut terjadi pada siang hari Kalau kita melihat dari gambar Maka angin darat itu sering dimanfaatkan oleh melayan untuk berangkat melaut Sedangkan angin laut dimanfaatkan melayan untuk pulang melaut Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara Contohnya adalah ketika kita berada di dekat api umpun Maka tubuh kita akan terasa hangat Selanjutnya jarak matahari dengan bumi sangat jauh Dan melewati ruang hampa atau tanpa zat perantara Sehingga cahaya matahari bisa sampai ke bumi Kalau tadi kita sudah membahas tentang perpindahan kalor Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan benda akibat perubahan suhu Perubahan benda yang pertama yang akan kita bahas adalah pemuayan Pemuayan adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang Lebar, luas atau perubahan volumenya karena terkena kalor atau panas Selanjutnya ada penyusutan Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang Lebar, luas karena terkena suhu dingin Contoh pemuayan Perhatikan jenis pemuayan zat terdiri dari tiga Ada pemuayan zat padat, pemuayan zat cair, dan pemuayan gas Kita lihat contoh pada gambar berikut Contoh pemuayan zat padat ada rel kereta api yang bengkok karena panas Kemudian ada kabel listrik yang lebih kendur ketika siang hari Selanjutnya contoh pemuayan zat cair adalah Termometer memanfaatkan pemuayan zat cair atau raksa atau alkohol pada tabung termometer Ada air dalam panci yang akan meluap ketika dipanaskan Selanjutnya ada contoh pemuayan gas Ada balon yang akan meletus ketika terkena panas Selanjutnya ada roda kendaraan yang akan meletus jika terkena panas Kalau tadi kita sudah membahas tentang contoh pemuayan Sekarang kita akan membahas tentang contoh penyusutan Perhatikan gambar berikut Ada penyusutan rel kereta api pada malam hari Kemudian penyusutan kabel listrik pada malam hari Dan yang terakhir ada penyusutan termometer saat terkena suhu dingin Konduktor dan isolator panas Konduktor ialah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik Contohnya ada tembaga, besi, aluminium, kuningan dan yang tertera pada gambar Selanjutnya ada isolator Isolator adalah benda yang dapat menghambat perpindahan panas Contohnya ada gelas, plastik, wall, kain, kertas dan lain sebagainya Pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari Contoh benda yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Ada panci Panci terdiri dari dua bahan Ada yang berbahan isolator dan ada yang berbahan konduktor Seperti terlihat pada gambar Selanjutnya ada solder Dan yang terakhir ada setrika Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa ya like, komen dan subscribe ya Terima kasih Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!